Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya mahasiswa. Win Mambunjol Padang. Welcome back to our class, Cross Culture Understanding, Mata Kuliah CCU di Semester Ganjil 2021-2022. Before we start our class, let me say Bismillahirrahmanirrahim. May our class today is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen. All right. According to our syllabus, we will talk about Australia, right? Today our topic is about Australia, Cross Culture Understanding. Can you see the slide? Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Zara. Bisa, okay. Good. Okay, I'm going to make it bigger for you. Okay, now here it is. Cross Culture Understanding, Australia. Last two weeks, we talked about the United Kingdom. We have learned so far about the government system, the legal system, and general understanding about the United Kingdom. And previously, we also talked about the United States of America. So today, we will talk about Australia, why I'm choosing Australia to be discussed in our class, Cross Culture Understanding. because Australia is our neighboring country, negara tetangga. as a neighbor, we need to live harmony side-by-side. Harus damai. Sama-sama damai, ya. Okay, so now I'd like to continue my description. Today, I'm going to explain to you and describe to you a little bit about Australia. But next week, again, next week is our 14th meeting, meeting ke-14. Jadi, kalian lanjutkan quiz yang ke-3, meeting ke-14, about Australia. Now, I move on to the next slide. It's, okay, here it is. This is the flag of Australia, bendera Australia, as you can see. The name of Australia is actually Commonwealth of Australia. Nah, nama negara Australia adalah ini, Commonwealth of Australia. And this is its flag. Ini ada bendera, bendera apa ini? Negara mana ini? Yang satu ini. Ini United Kingdom. Ini bendera Inggris Great Britain. Nah, jadi di sini melambangkan Commonwealth of Australia. Okay, now we would like to move on. With this, okay. Kita lihat di peta, ini peta dunia, in the world. You see, this is the area of Asia and Europe. In the middle of this map is Europe, as you can see right there. And this is Africa. Middle East is right over here. Middle East, okay. Europe is... Okay, I'm sorry. It was accidentally out. Tiba-tiba saja keluar. I don't know why. What happened with Zoom? Okay. Jadi saya tiba-tiba keluar dari Zoom. I will continue my description about Australia. Okay, now this is the map. As you can see in the map, that we have many places in the world. In our left side, left of this map, you can see ada North America, ada South America. Jadi yang kalau disebut Amerika, ini dua ini. Amerika, dua ini. South America, North America. Jadi yang negara yang pernah saya kunjungi tempat saya belajar, itu adalah dua negara ini. North America, Amerika Utara namanya, yang disebut juga dengan United States of America di sini. Nah, di bawahnya South America, Amerika Selatan. Ini juga setelah lainnya disebut Amerika Latin. Kemudian ini ada Asia. Asia. And that we have here Japan. Japan Sea. And then we have, this is Indonesia. Our country is very big, right? You should be proud. Ini besar, ini luas. And we, this is Australia. Ada negara Australia. This is very closest to us in Indonesia. So, it's just a continent. Jadi negara Australia adalah continentnya sendiri di situ, ya. Okay. So, I will continue my description. We have Africa here. I'd like to zoom this one, Australia. This is the map. Ini map-nya. Ini adalah samudera India. Disebut samudera India. Indian. Karena memang ada suku Indian. And then di sebelah kanannya ada Ocean Pacific Sud. Ini dari bahasa Perancis. Mer de Tasman. Mer de Corral. Basin de la Mer de Carrol. And then, nah, kalau kita lihat daerah di Australia, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Five areas in Australia. As you can see. Pertama ada, kalau dari sebelah, dari gambar ya, dari kiri ke kanan, ada Western Australia. Ibu kotanya adalah Perth. Mungkin kalian pernah dengar, Perth. And then, di sebelah atas, sebelah ke utara dari Australia, disebut Northern Territory. Ibu kotanya adalah Darwin. Pernah dengar nama Darwin? And then, di bagian bawahnya disebut South Australia. Ibu kotanya adalah Adelaide, the capital city. Australia has Queensland. Ibu kota dari Queensland, Brisbane, di tepi pantai. Nah, sama kayak kita di Padang, kalau kota Brisbane, seperti ini dia. Brisbane sama juga dengan New South Wales. New South Wales. Ini juga, ibu kotanya adalah Sydney. Dan di sini ada Canberra. Ada Melbourne. Melbourne, ini banyak orang Indonesia di sini. Di Melbourne, di Sydney, Canberra, ada Newcastle. Victoria di sini, daerahnya. Di bawahnya ada Tasmania. Di sini, wilayah dari Australia. Jadi, bedanya kalau tinggal di Australia itu, sama seperti di United States, North America tadi ya. Kalau misalnya kalian tinggal di Queensland, bisa dengan bawa mobil, bisa ke South Australia. Bisa ke Western Australia. By train, by flight, or by car. Maksimal jalan-jalan bisa. Kalau Indonesia, kita kan harus naik kapal dulu. Meskipun bawa mobil, kan naik kapal dulu. Lebih praktis naik pesawat. Oke, so I'm going to share you this material. I take it from Australian Government. Australian Government, ini Department of Foreign Affairs. Dari bahannya saya ambil dari Australia Unlimited. Ini pemerintah Australia, Department of Foreign Affairs and Trade. Ini materinya sengaja saya ambil dari Departemen Luar Negerinya, pemerintah Amerika Serikat. Jadi, informasinya yang saya berikan ini valid. Karena I will post this description to YouTube, so I have to be responsible for what I'm going to explain to you as my students. Okay, so you see in here, this booklet should be attributed as Australian Brief, Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. So that's the obvious information about this one. And, okay. All right, I will continue my description. Okay, now the first thing that I would like to explain is ini, ini snapshot. Snapshot ini maksudnya keterangan sesingkat saja. Full title adalah Commonwealth of Australia. Jarang kita sebut ini. Kita langsung sebut saja Australia. Makanya dia tidak memiliki kata the di depannya. Kalau misalnya Amerika Serikat kan menggunakan kata the United States of America. The United Kingdom. Tidak ada orang menyebut the Australia. Tidak ada. Atau the Japan. Tidak ada. The Indonesia apa lagi? Tidak ada itu bahasa Amerika. Jadi, yang disebut negara Commonwealth of Australia. Ibu kotanya adalah Canberra. Kota terbesarnya adalah Sydney. Ini di tahun 2015 berpopulasi 4,92 juta orang. Populasinya pada bulan Desember 2015 23,94 juta orang. Dan bayi yang lahir 28,2 persen. Berarti kalau kali ini 28,2 persen berarti satu population born overseas. Sehat sejumlah itulah hitungannya kalau bayi yang lahir. Di beberapa negara ada yang justru bayi itu ulangkah. Karena segala macam penyakit yang mereka alami. Dan then surface area. Ini daratannya 7,69 juta square kilometer. Kilometer budu sangkan. Bahasa utama adalah bahasa Inggris. So, if you want to go to Australia, you have to be able to communicate in English. You have to. Jangan sampai turun di bandara. Hey, speak with me in my language. Tidak bisa. You cannot do that. And mata uangnya adalah disebut Australian dollar. Jadi juga dollar seperti ini. Tapi Australian dollar. Kalau US, US dollar. Kalau di Jepang disebut yen. China yuan. Kemudian mata uang dinar. Itu juga yang di Taudi Arabian. Ringgit Malaysia. Kemudian life expectancy. 84 tahun wanita. 80 tahun pria. Kita hidup cuma 80 sampai 84 tahun. Wow. It's quite short. Cukup pendek yang hidup 80 tahun. Makanya mengejar kekayaan itu tidak mungkin hanya 80 tahun. It should be more than that. Kemudian gross domestic product. 2013, 64.660 Australian dollar. Cukup besar ini. Kita lanjut. Ini kalau di Australia ada yang bertanya kehidupan ini gimana? Oke. Major import. Jadi passenger motor vehicles. Nah, ini import mereka utama itu yang mereka terima di situ adalah alat-alat kendaraan passenger, numpang, refined petroleum, crude petroleum, telekom, equipment and parts, dan computer. Computer juga diimpor ke situ. Kemudian zona waktunya ada tiga. Eastern, sebelah timur. Kemudian Australia pusat, sentral, dan Australia bagian barat, western. Main training partners. Lebih sering Australia ini berdagang dengan China, Jepang, United States, dan Korea. Jadi empat negara ini mereka sering. Jadi Indonesia mungkin masuk ya, tapi belum masuk menjadi main di sini. Workforce 11,9 million, dan Australia lebih mempreditasikan Indonesia untuk ke depannya. Workforce 11,9 million, Mei 2016. Inflation rate, ini silakan dibaca, 1%. Dan setiap tanggal 26 Januari diperingati sebagai hari kelahiran Australia. Kemudian 316,6 juta Australian dollar untuk nilai ekspor barang dan jasa. Household with internet access, 83%. Nah ini Australia. Jadi household ini maksudnya rumah-rumah warga-warga di seluruh Australia, seluruh wilayah Australia itu. Jadi 83% penduduknya sudah memiliki akses internet. Kita kan baru ini. Kalau warna-wara sana sudah berkuliahan, pembelajaran online, seperti ini sudah tidak terlalu barang baru. Kalau kita barang baru, kita masih berproses. International student 440.949 orang tahun 2006. Oke, kita lanjutkan. History, sejarahnya. Silakan, siapa yang mau bacain? Anyone student, British, the land and its people. Silakan. Which one, sir? This one. Which one? All of these, all these texts from history up to all over the world here. Try to read. Silakan. Okay, sir. I'll try. Okay. History. Australia, aboriginal people, the original inhabitants of the Australian continent, arrived at least 60,000 years ago. Parts of the continent were mapped by Dutch navigators in the 17th century by French and British navigators the following century. But it was not until 1770 that Captain James Cook cartered the East Coast and claimed it for Great Britain. From 1788, Britain established penal colonies in the New South Wales, Tasmania, and Western Australia. Free settlers followed in increasing numbers, gradually outnumbering convict. A colony made up entirely of free settlers said, how do we spell this? Which one? Oh, settlers. 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 Settlers was established in South Australia in 1833. Queensland and Victoria separated from New South Wales in 1850, by which time gold had been discovered in New South Wales and Victoria. The gold rush brought immigrants to Australia from all over the world. Okay, okay. Thank you, Uni. Nah, ini sejarahnya Australia. Yang bahasa Inggrisnya tadi sudah dibaca sama Uni. Sekarang saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi orang aborigin Australia ini adalah orang Australia yang asli. Jadi sudah datang di pulau Australia tersebut 60 ribu tahun yang lalu. So, that was very, very quite old. Nah, ini buktinya indigenous rock art seni di dinding pada Anham Lamp, daratan Anham. Kemudian, Dutch navigators Belanda pada abad ke-17 dan juga oleh Perancis dan British, Inggris. Kemudian, itu ditemukan oleh mereka pada abad ke-17. Pada tahun 1770, Captain James Cook chartered di East Coast dan itu diklaim oleh Great Britain. Jadi, Great Britain ini dulunya adalah very powerful, zaman mereka itu. 1770. Kemudian, dari tahun 1788, Britain koloninya di New South Wales, sebelah kanan bawah tadi ya, kalau di peta. Kemudian, Tasmania dan Western Australia. Diikuti sampai South Australia tahun 1830. Queensland dan Victoria separated sah dari New South Wales tahun 1850. Karena perawatan itu emas ditemukan di New South Wales dan Victoria. Jadi, Gold Rush itulah yang membawa para imigran ke Australia dari seluruh dunia. Jadi, ke sini New South Wales dan Victoria. Ini dulu emasnya banyak di New South Wales. Makanya, Australia itu is very close to British, British and Great Britain. Benderanya juga seperti itu. Makanya disebut Commonwealth of Australia. We need to see the next one. Silakan, ada yang mau baca ini? Right? Anissa. Silakan, Anissa. In 1901, the six colonists united to form the Federal Commonwealth of Australia. From 1914 to 1918, more than 400,000 Australians volunteer in World War I. Also, Australia's first major campaign in Gallipoli in 1915 was a failure with almost 9,000 Australian soldiers losing their lives. Its commemoration came to be an important element in the emergence of an Australian national identity. The signing of the 1939 Treaty of Versailles by the Prime Minister was the first time Australia had signed an international treaty. In World War II, 1939 to 1945, Australian troops were deployed against the existing powers in Europe, North Africa, and the Middle East, and allied with the United States in the Pacific war against Japan. On 1 November 1945, Australia became a founding member of the United Nations. In 1951, Australia entered into the ANZUS Treaty with the United States and New Zealand. And in 1957, signed an agreement on commerce with Japan, which underpinned Australia's increasing and judgment with Asia. Over the past 50 years, Australia has developed a highly diversified economy with considerable strengths, particularly in the mining and agricultural sectors, as well as manufacturing and services, and it has become increasingly economically integrated with the countries of East Asia. Okay, good. Thank you, Anissa. Thank you, Anissa. Thank you, Anissa Mawadda. Okay. So, jadi tahun 1901, 6 koloni yang terbentuk dari federal wealth of Australia, common wealth of Australia. Jadi, pemerintahnya juga bersifat federal. Jadi, dari tahun 1914 sampai 1918, lebih dari 400 ribu orang Australia volunteer. Jadi, mereka setelah ini ikut di Perang Dunia I. Jadi, besar kemungkinan mereka pernah ke Indonesia. Waktu itu, ya, tahun 1914-1918. Meskipun Australia First Mayor Campaign di Gallipoli tahun 1915 itu adalah sebuah kegagalan dengan hampir 9 ribu orang, soldiers, meninggal di korban. Kemudian, its commemoration came to be important element. Jadi, terus-terus diingat-ingat meninggalnya mereka pada Perang Dunia ke-1. Kemudian, 1919, Treaty of Versailles namanya ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia pertama kali untuk International Treaty, perjanjian tambahin internasional. Di Perang Dunia ke-2, 1939-1945, prajurit Australia kemudian melawan Axis Powers di Eropa, North Africa, dan Middle East, dan aligned with them, pergi sama dengan United States dalam Perang Pasifik melawan Jepang. Jadi, Australia-America waktu itu gabung melawan Jepang pada tahun Perang Dunia ke-2. Jadi, yang membom atom Jepang pada waktu itu adalah berdua dia, sekutu namanya. Kemudian, 1 November 1945, Australia menjadi founding member. Jadi, anggota penemu dari United Nations. Jadi, United Nations itu salah satu negara promotornya ternyata adalah Australia. Dan Australia entered dalam ANZUS Treaty dengan Amerika Serikat dan New Zealand. Pada tahun 1957, menandatangani perjanjian dagang dengan Jepang, which underpin Australia's increasing engagement with Asia. Jadi, karena Jepang itu berkesama dengan Australia, dan Australia ingin berkesama dengan Jepang, pada 1957 seterusnya perdagangan dengan negara-negara Indonesia baru mulai terbentuk. Jadi, Indonesia pada waktu itu kita masih di bawah yang keraman Belanda waktu itu. Jadi, memang negara-negara Eropa yang masuk dalam sekutu, Portugis masuk untuk melalui perdagangan dan kolonialisasi. Over the past 50 years, selama 50 tahun ke depan berikutnya, Australia berkembang menjadi ekonomi yang diversified dengan considerable strength yang cukup kuat, terutama di bidang sektor agrikultur, agraria. Kemudian, manufaktur dan jasa, dan secara ekonomi terintegrasi dengan negara-negara di Asia Timur, berarti termasuk juga Indonesia. Southeast Asia dengan East Asia itu beda. Kita Southeast Asia, berarti East Asia masuk juga Indonesia. Kemudian, ini gambar fotonya, foto tentang Convict Era Building Kingston and Alphys Vale Historic Area, North Fork Island. Ini bersejarah. Kemudian, lebih dari 3.000 conflict sites remaining in Australia. Tempat-tempat seperti ini masih ada di Australia. Masih tetap mereka pertahankan dan mereka rawat. This is unique in the world today. Pada tahun 2010, 11 Australian conflict sites ditambahkan oleh UNESCO ke dalam UNESCO World Heritage List. Jadi, tempat-tempat yang bersejarah bukti dari adanya perang, kemudian perjanjian damai, proses berdirinya Australia, ada di sini. Semuanya. Silahkan nanti kalian cek di sini. Ini nama situsnya. Oke, we continue. Australia's National Symbols. Ini ada tiga yang perlu kalian ketahui. The first one is the Australian flag. Australian flag, the stars of the Southern Cross. Nah, ini bintang ini dinamakan dengan Southern Cross. Southern Cross. Cross kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan salib. Southern Cross. Kemudian, represent Australia's geographic position in the Southern Hemisphere. Southern Hemisphere itu kalau ada peta dunia kan kita dibawa di selatan. The large commonwealth star symbolizes ini, besar ini, menyimbolkan federasi, federation of the states and territories. Ini, federasi, persatuan yang federasi dari states dan territories. And the Union Jack reflects Australia's early ties to Great Britain. Nah, ini yang kecil. Ini dinamakan dengan Union Jack. Jadi, masuk ya bendera British, Great Britain di sini di bendera Australia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini teritori ya. Jadi ya, dinamakan dengan Western Australia, Northern Australia, Queensland. Kemudian ada beberapa tempat New South Wales. Nah, ini dia bintang ini. Nah, kalau ini federasinya dari kesemua lembah ini satu besar bintang di bawah Great Britain. Itu maksudnya warna dari bendera Australia. Kemudian dari Akashia Pichantabence. Ini warna nasionalnya adalah warna ini, green dan gold. Hijau dan warna emas. The color of its national floral emblem. The golden wattle. Ini simbolnya, the coat of arms. Ini didiri, shield. Shield ini pameng di tengah-tengah ini. Kalian lihat, symbolizing federation. Kemudian, national symbols of golden wattle. Ini daunnya. Jadi dari daun ini dijadikan simbol, golden wattle. Dan kanguru dan emu. Emu itu burung onta. Burung onta ya. Ya, emu. By popular tradition, kanguru is accepted as the national animal emblem. Kemudian, the golden wattle was proclaimed the national floral emblem in August 1988. Jadi bunga ini sama seperti kalau Indonesia. Bunga nasional kita bunga apa? Ayo. Do you know what is Indonesian flower? Siapa yang tahu? Reflesia. Reflesia. Reflesia Arnoldi itu bunga-bunga langka. Yang maksudnya itu yang menjadi ikon. Bunga ikon di Indonesia. Bunga apa? Ada yang tahu? Warnanya putih. Melati, sir. Jasmin. Melati. Jasmin. Melati. Nah, Melati sama kalau di Australia, Akacia Pinantaben ini. Kalau di Indonesia, kita punya yaitu bunga Melati. Jasmin. Itu enggak ada di negara-negara lain yang ada banyak di Indonesia. Makanya Melati itu sering digunakan di, kalau perempuan nikahan itu rata-rata di semua pakaian pernikahan, wedding, bunga Melati pasti ada. Di Jawa, di Aceh, di Sumatera, apalagi di Kalimantan. Bukan karena wanginya natural. Itu kelebihan. Nah, ini simbol dari Australia, the coat of arms. Ada animal-nya di sini. Kalau kita burung Garuda. Kalau Australia ini. National symbols. Kemudian kita lihat, National Anthem, ini dia. Anthem ini maksudnya lagu, Kebangsaan. Disebut judulnya adalah Advanced Australia Fair Has Been Australia's Official National Anthem Since 19 April 1994. Jadi, dibikinnya pada tahun 1984. Australians all let us rejoice for we are young and free with golden soil and wealth of toil. Our home is secured by sea. Our land abounds in nature's gift. Of beauty rich and rare. In history's page, let every state advance Australia Fair. In joyful strains, then let us sing. Advance Australia Fair. Beneath our radiant southern cross, we'll toil with heart and hands. To make this common wealth of ours, renowned of all the lands. For those who have come across the seas, we've found those plans to share with courage. Let us all combine to Advance Australia Fair. Enjoy full strains, and let us sing Advance Australia Fair. Ini lagu nasional ininya, lagu nasional anthem. Dan tanggal 26 Januari, hari kemerdekaan. The date is the anniversary of the unfailing of the British flag at Sydney Cove in 1788. Hari libur di Australia hanya ada 12, 12 public holidays. Kayaknya kalau di negara kita lebih dari 12 ya. Hari liburnya. Kemudian termasuk katanya New Year's Day, Australia Day, and Anzac Day. Ada tiga. New Year's Day. It's completely off. Tidak ada yang pergi kerja hari itu. It's completely off. Anzac Day, 25 April. National Day of Commemoration for Australians who have fought in wars. Jadi pada 25 April, ini diperingati sebagai tanggal orang-orang yang telah gugur dalam perang. Kehari ketika Australia dan New Zealand Army Corps landed, datang di Galipoli di Turki pada 1915 during World War I. Jadi Turki ini perang dengan Australia dan New Zealand. Kemudian to mark anzac day, Australians and New Zealanders attend thermonists at home and around the world, including di Galipoli, Galipoli di Turki. Pada tahun 1915, Australia marked the century of the Anzac landing with a ceremony out at Galipoli. Jadi ini pada waktu zaman perang di Galipoli, Turki. Jadi 1915 itu memang that was the era of darkness where almost countries were fighting, you know, that kind of situation. It's completely bizarre if you live in that time. It's not like today. All right. So we will continue our discussion with the next link on Zoom. I have less than one minute. So I will see you again in the next session. Session, please see the link three of the Zoom. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.